Tim Hukum Nasional Anies Muhaymin meminta agar Majelis Hakim memanggil sejumlah menteri untuk jadi saksi sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sejauh mana saudara kualitas saksi atau ahli dapat memengaruhi hasil dalam sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, kita bahas malam hari ini saudara, nanti akan bergabung bersama kami ada tim Hukum Anies Muhaymin Heru Widodo, kemudian juga saat ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada tim Hukum Prabowo Gibran Habibur Rahman, dan juga ada pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Mbak Titi, Bung Habib, selamat malam, sehat selalu. Baik, ini sepertinya masih termute ya suaranya. Halo. Baik, sudah terdengar suaranya. Saya ingin ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, bagaimana Anda melihat menteri jadi saksi, ini memang perlu? Ya, jadi saksi itu kan memang tergantung pada apakah dia diajukan atau tidak, dan dia mau atau tidak. Pada dasarnya saksi ahli itu diajukan oleh pemohon, termohon, pihak terkait begitu ya, dan itu bergantung pada saksinya mau atau tidak. Tapi ada di dalam peraturan MK nomor 4 tahun 2023, selain saksi yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah Konstitusi apabila dianggap relevan dan perlu, itu juga bisa menghadirkan saksi dan ahli di luar yang diajukan oleh para pemohon, para pihak ya, pemohon, termohon, dan juga pihak terkait. Jadi kalau saksi dan ahli ya, itu bergantung pada para pihak, siapa yang mereka mau hadirkan untuk memperkuat dalil-dalil yang ada di dalam keterangan mereka, atau di dalam permohonan jawaban yang mereka buat. Jadi sepenuhnya ya, itu bergantung pada para pihak. Kecuali kalau mahkamah yang menganggap perlu untuk menghadirkan di luar siapa yang dihadirkan oleh para pihak. Oke, tapi Mbak Titi begini, melihat, Anda sudah tentu mendengar dan menonton apa dalil yang disampaikan oleh 01 dan 02, apakah memang perlu hadir Menteri dalam persidangan ini? Ya, saya kira kalau melihat apa permohonan yang disampaikan oleh para pihak ya, sebagian besar permohonan itu mendalilkan misalnya soal politisasi Bansos, dan juga menerangkan bahwa Bansos yang dibagikan itu dalam rangka kepentingan elektoral. Ada hal yang kemudian menyangkut kepentingan untuk pemenangan salah satu pihak, atau memberi insentif ya kepada salah satu pihak. Nah, dalam konteks ini saya kira cukup relevan begitu, dan memang sebaiknya untuk mendudukan ini mahkamah konstitusi yang memanggil, untuk melihat misalnya seperti apa pengadaan Bansos itu sendiri, seperti apa perencanaannya, implementasinya, siapa yang membagikan, dan seterusnya. Kalau kemudian di lapangan ada bukti-bukti bahwa itu memang memiliki pesan-pesan elektoral, saya kira kan itu yang harus dibuktikan oleh para pemohon dengan menghadirkan saksi-saksi lain yang lebih relevan. Baik, saya ingin ke Mas Heru karena sudah bergabung nih, Mas Heru malam hari ini. Selamat malam Mas Heru. Jadi ini terkait dengan permintaan soal dihadirkannya Menteri dalam sengketa pilpres di MKID, ini tim hukum dari 02, Pak Otto mengatakan bahwa ini tidak perlu, ini tidak relevan, begitu. Bagaimana Anda menilai argumen itu? Yang pertama begini, ada dua pintu masuk, Menteri memberikan keterangan di persidangan persilisian hasil pemilu Presiden. Pertama pasal 2 ayat 2, jadi selain para pihak, selain pemohon, termohon, pihak terkait, dan bahwa itu sebagai pemberi keterangan, ada juga pihak lain sebagai pemberi keterangan. Nah, pemberi keterangan ini dibuka pintunya, bisa atas inisiatif mahkamah memanggil atau permintaan pihak yang membutuhkan, yang merasa perlu itu dihadirkan. Itu pintu yang pertama. Kemudian pintu yang kedua adalah saksi lain, bagaimana disampaikan oleh Mbak Titi, di pasal 51 Undang-Undang PMK No. 4 2023. Nah, itu saksi lain yang dihadirkan itu atas permintaan mahkamah untuk memberikan keterangan. Nah, dua pintu ini nampaknya ketika kami menyampaikan, kami merespon apa yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Kodistusi sekaligus Ketua Majelis ketika menyatakan bahwa nanti ketika hadir, para pihak nggak boleh bertanya. Artinya itu dihadirkan sebagai pemberi keterangan. Dan apakah ini pernah terjadi di dalam praktek? Sekali lagi, pernah saya sampaikan, Mbak, pernah dalam satu persilisian hasil pemilihan serentak Kabupaten Nabiri, ada perbedaan soal jumlah penduduk dan soal DPT. DPT 178, jumlah penduduk 130 ribu. Mahkamah membanggil kementerian dalam negeri. Memberikan keterangan. Para pihak nggak boleh bertanya. Tapi clear permasalahannya. Sekalipun para pihak nggak boleh bertanya, tapi ketika ada keterangan mengenai jumlah penduduk, clear bahwa kemudian itu dikabulkan oleh mahkamah. Dan ini ketika dalam konteks permintaan menghadirkan Menteri Sosial dan Menteri Keuangan, ketika disampaikan ada sesuatu yang dianggap, ya itu sesuai yang kami harapkan. Oke, jadi Anda menganggap bahwa memang itu relevan begitu hadirkan Menteri ini? Iya, sangat ternyata, supaya hal-hal yang dipandang sebagai suatu pelanggaran bisa diklamifikasi. Kalau memang melanggar, itu diluruskan. Supaya ke depan penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilu nanti November, itu akan ada hajatan pemilu kadang serentak secara nasional. Pertama kali di Indonesia, dalam sejarah, itu bisa diluruskan. Nggak ada lagi penggunaan-penggunaan anggaran negara untuk kepentingan elektronik. Oke, baik saya ingin ke Bung Habib dulu dari tim hukum 02 ini. Ini kan dari TKN ini menolak ya untuk Menteri dipanggil, karena memang, apakah memang karena tidak perlu kehadiran Menteri di sidang, atau mungkin ada kekhawatiran jangan-jangan mobilisasi bansos itu bisa terbukti nih, ketika misalnya Menteri dihadirkan dalam persidangan? Ya, pertama yang disampaikan oleh Pak Otoa Sibuan, ya, bukan menolak tetapi mempertanyakan relevansi. Karena kalau kita bicara, apa namanya, perselusiaan hasil pemilihan umum, ya, PHPU, sebagaimana diatur konstitusi dan didelegasikan di Undang-Undang No. 7 tahun 2017, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PHPU itu objeknya adalah sengketa hasil, bukan proses. Kenapa? Karena desain Undang-Undang kita yang namanya proses ini, berbagai bentuk dugaan pelanggaran, termasuk dugaan misalnya penggunaan fasilitas negara untuk menguntungkan atau merugikan paslon, itu penyelesaiannya di bawah selu. Apakah melalui pelaporan dugaan pelanggaran, ataukah melalui sengketa proses. Nah, karena itu disampaikan tidak ada lepahan. Namun secara umum, jika memang kita ingin bicara soal pemanfaatan bansos, desain penggunaan bansos untuk kepentingan salah satu paslon, ya kita siap aja buka-bukaan. Kami tidak ada gentar sedikit pun, para menteri, atau bahkan lebih banyak kalau perlu. Bukan hanya dua menteri tersebut, perlu juga dihadirkan misalnya pejabat-pejabat dari Badan Intelijen Negara, karena terungkap dan terbukti dalam proses, pernah ada PJ Bupati Sorong yang menandatangani fakta integritas untuk memenangkan paslon tertentu. Ada beberapa PJ Kepala Daerah juga sudah terbukti, mendapatkan hukuman karena ketidaknetralan. Hal-hal seperti itu kan tidak ada masalah, karena kan posisi kami di persidangan ini kan hanya sebagai pihak terkait. Beban pembuktian terbesar itu ada pada pemohon. Azaz berlaku umum bahwa barang siapa yang mendalirkan, maka mereka lah yang memiliki beban pembuktiannya, silahkan saja dihadirkan. kalau memang ini, ya kami tidak ada masalah. Cuma memang, sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa dalam konteks kompetensi, Mahkamah Konstitusi ini adalah sengketa hasil. Oke, baik. Saya tahan di sana, Bung Habib. Saya ingin kembali timba. Nah, Titi ini sebenarnya untuk membuktikan, ini kan kalau kita baca dalir-dalir dari mereka, ini kan ingin membuktikan bahwa ada dalam elektrol proses itu, itu terjadi kecurangan gitu, yang kemudian membuat terjadi kemenangan pada 02. Saksi atau ahli yang bagaimana yang dibutuhkan untuk bisa membuktikan itu? Iya, kalau kita baca permohonan nomor 1 dan nomor 3, mayoritas itu kan tidak bicara soal angka suara yang ditetapkan oleh KPU ya, tetapi menyoroti angka suara itu dihasilkan dari proses yang seperti apa, begitu. Nah, yang didalilkan itu kan ada beberapa hal, mulai dari keabsahan pencalonan, lalu yang kedua soal politisasi sumber daya negara untuk kepentingan, yang memberikan manfaat atau insentif berdampak pada pemenangan, kemenangan salah satu calon, lalu politisasi perangkat desa, dan juga profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Nah, terkait dengan politisasi sumber daya negara, yaitu Bansos, yang harus dihadirkan menurut saya adalah pihak-pihak yang mengetahui bahwa desain Bansos itu memang tidak sejalan dengan tujuan yang memang dikehendaki, tetapi di dalam prosesnya ada muatan-muatan politik pragmatis atau politik praktis yang dilekatkan pada Bansos itu. Nah, itu yang harus bisa dibuktikan di persidangan, termasuk berubahnya preferensi pemilih. Jadi, sebenarnya penggunaan Bansos sendiri itu tanpa mengubah preferensi pemilih sudah bermasalah. Kalau dia memang bisa dibuktikan ada muatan-muatan politik elektoral di dalamnya. Nah, masalah pilihan pemilih itu memang kan dibilik suara, tetapi ketika sumber daya negara digunakan tidak pada semestinya atau ada muatan-muatan politik elektoral, itu saja sudah salah gitu. Nah, kemudian ketika dia cakupan dari program tersebut, misalnya secara jumlah pemilih dan lain sebagainya, cakupannya itu signifikan terhadap perolehan suara, itu juga bisa kemudian menjadi salah satu hal yang memperkuat dalil yang disampaikan oleh pihak. Mas Heru, ini sebenarnya nanti tim Nas Amin ini akan membawa berapa saksi dan ahli. Kabarnya ada 12 saksi dan 7 ahli. Itu siapa saja itu? Dari pihak mana saja itu? Ya, begini, sebelum saya sampaikan mengenai itu. Jadi, kalau kita melihat di pasal 53 peraturan Mahkamah Konstitusi, itu putusan amar putusan Mahkamah Konstitusi selain penetapan perolehan suara yang benar, di ayat 2 disebutkan Mahkamah juga bisa membuat amaran putusan yang lain selain itu. Jadi, inilah pintu. Pintu yang bisa untuk menjangkau pelanggaran-pelanggaran secara kualitatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pembuktian ini tidak semata-mata bertumpu pada saksi. Bahkan saksi itu adalah di urutan di dalam hukum acara itu. Saksi bukan urutan pertama. Alat putusan pertama adalah surat atau dokumen. Kemudian yang kedua adalah keterangan para pihak. Jadi, keterangan yang disampaikan atau permohonan yang disampaikan oleh pemohon, kemudian jawaban KP itu dan keterangan pihak terkait, itu di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan suatu alat putih yang cukup puas. Dan kalau tidak dibantah, itu menjadi suatu-suatu yang benar. Saksi itu baru yang ketiga. Dan yang keempat adalah ahli. Nah, kemudian menjawab pertanyaan, berapa yang akan dihadirkan? Kami sudah merencanakan menghadirkan 19 menggunakan kuota itu secara maksimal dengan proporsi 40-60. 40 saksi atau bagaimana? Bukan. Terbalik. 40 persen ahli. Jadi, proporsinya 40-60 kan. 40 ahli dan 60 saksi. Atau sebaliknya. Masih dalam proses di Musawarakan. Oke, tapi kan besok ya, sudah dihadirkan ya? Besok dihadirkan, karena kesempatannya hanya satu kali. Ya, betul. Baik. Makasih, Mbak. Kemudian besok baru memohon perkara nomor dua. Oke, baik. Kalau dari TKN, dari Prabu Gibran ini, Bung Habib kira-kira akan seperti apa komposisi saksi dan ahlinya nanti? Ya, sebelum menyampaikan soal komposisi, ya tentu kami ingin menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang memang diamanatkan, dimandatkan oleh pasal 22E, ayat 6, bahwa ketentuan mengenai pemiliran umum lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang, maka kami hakul yakin, Majulis Hakim Konstitusi memahami bahwa domen dari masalah yang kita perbincangkan hari ini bukanlah di Mahkamah Konstitusi sejatinya, tetapi di bawah selu, karena buku keempat, ya pasal 454, dan seterusnya jelas. Ada pengaturan tentang pelanggaran pemilu, diantaranya pasal 547 soal adanya aparatur sipil negara atau penyelenggara-negara yang bisa dihukum kalau melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Jadi tidak ada kekosongan hukum. Sehingga sudah jelas, kalau kita bilang hukum harus progresif, hukum harus membuat terobosan agar semua masalah bisa diselesaikan secara hukum, hukum kita sudah sangat progresif sejak tahun 2017. Soal berapa orang saksi saat ini terus kami rumuskan, malam ini kami rapat, dan nanti pada saatnya akan kami informasikan kepada publik. Baik, terima kasih Bung Habibur Rahman, tim hukum Prabowo Gibran, Mas Heru Widodo, tim hukum dari Anies Mohaimin, dan juga Mbak Titi Anggraini, pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam, sehat selalu.